Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya jadi pada video kali ini saya ingin membahas syarat dari na'at dan kitab yang saya jadikan terujukan ya seperti biasa kitab jami udrus al-arabia nah pembahasan mengenai syarat na'at ini ada di halaman 605 kalau di kitab saya silahkan kalian bisa buka kitab kalian dan halamannya menyesuaikan disini diterangkan sartun na'ati sarat na'at pada dasarnya na'at itu berupa isim mustak kasmir fa'ili contohnya seperti isim fa'il wasmir maf'uli isim maf'ul wasifati al-musyabahati isifat musyabaha wasmit tafnili dan isim tafnil contohnya disini yang isim fa'il seperti ja'atil midu al-musyabahidu ya al-musyabahidu itu berupa isim fa'il menjadi sifat dari atil midu kemudian akrim khalidan al-mahbubah ya al-mahbubah itu kan isim maf'ul menjadi sifat dari khalidan ya kemudian yang sifat musyabaha contohnya hada rajulun hasanun khulukuhu ya hasanun disitu kan menjadi sifat dari rajulun dan hasanun disitu berupa sifat musyabaha kemudian yang isim tafnil contohnya seperti sa'idun tilmidun akkolu min goyrihi akkolu disitu berupa isim tafnil menjadi sifat dari tilmidun nah seperti itu nah itu untuk hal pokoknya ya kemudian yang tidak pokok ini yang menjadi titik masalah yang mungkin harus kalian ketahui sebagai pemintat nahku yang lanjutan ini kalian harus tahu wakot yakunu jumratan fi'riyatan au jumratan ismiyatan ala ma sayati nah terkadang na'at itu bisa berupa jumlah fi'riyah ataupun jumlah ismiyah ya wakot yakunu isman jamidan mu'awalan bimustakin wadhanika fitis atis warin nah disini kita akan membahas yang ini saja terkadang na'at itu berupa isim jamit yang ditakwil dari isim mustak paham gak kalian isim jamit yang ditakwil dari isim mustak nah pokoknya itulah nah wadhanika fitis iswarin dan ini ada sembilan ya sembilan macam yang pertama masdar contohnya disini hua rojulun sikotun ya gampangnya seperti ini saja sifat atau na'at itu kadang tidak berupa isim mustak gitu saja ya nah yang pertama adalah berupa masdar contohnya rojulun sikotun ya disitu untuk sikotun itu menjadi sifat dari rojulun dan sikotun sendiri itu bentuknya berupa masdar ya bukan berupa isim mustak nah seperti itu disini terdirannya ay mausukun bihi yaitu lelaki yang bisa dipercaya nah sehingga sikotun yang berupa masdar ya itu merupakan takwilan dari mausukun takwilan dari isim maful mausukun bihi nah seperti itu contoh lainnya yang paling sering yaitu anta rojulun adilun kamu adalah laki-laki yang adil ay adilun yaitu laki-laki yang adil nah adilun itu merupakan masdar tapi itu merupakan bentuk takwilan dari isim fa'il adilun ya seperti itu jadi untuk na'at yang berupa masdar itu ada penjelasannya dalam alfiah jadi pada baik itu diterangkan bahwa masdar itu bentuknya itu tunggal dan ketika menjadi na'at atau sifat itu ya bentuknya tetap tunggal misalkan ini adalah laki-laki yang adil kemudian contoh lainnya ini hadani rojulani adilun ini merupakan dua laki-laki yang adil segotnya tetap pakai adilun bukan adilani begitu juga seperti ini hadihi rizalun adilun ini merupakan laki-laki ya laki-laki yang jamak yang adil tetap rizalun adilun bukan rizalun adiluna misalkan seperti itu enggak tetap ya rizalun adilun bentuknya tetap tunggal ya seperti itu kurang lebihnya yang kedua ismul isyaroti jadi na'atnya berupa isim isyaroh contohnya disini akrim aliyan hadah muliakanlah aliyan ini yang ini ay al-musyara ilahi yang ditunjukkan kepada ininya ilahi kepadanya tadi jadi isim isyaroh itu bisa menjadi na'at atau sifat yang ketiga du al-lati bimakna sohibin du adalah asma khumsah atau asma sitah kalau dalam alfiah itu yang bimakna sohib bisa menjadi na'at atau sifat wadatu al-lati bimakna sohibah dan yang datu itu maknanya sama cuma digunakan untuk yang perempuan atau yang mu'anas seperti itu contohnya ja'a rajulun du'ilmin telah datang laki-laki yang memiliki ilmu nah itu untuk yang rajulun du'ilmin du'ilmin menjadi sifat atau na'at dari rajulun ya kemudian wamro'atun datu fadlin bukan wamro'atun du'fadlin bukan tapi wamro'atun datu fadlin menggunakan datu nah datu fadlin disini menjadi sifat atau na'at dari imro'atun ya seperti itu yang keempat al-ismu al-mawsulu al-mukhtarano bi'al na'at atau sifat itu bisa berupa isim mawsul yang disertai dengan al contohnya ja'a al-rajulu alladi ijtahada telah datang laki-laki yang bersungguh-sungguh ay al-mujtahidu yaitu laki-laki yang bersungguh-sungguh nah disitu untuk alladi ya sebenarnya alladi ijtahada kalau alladi saja tanpa ijtahadanya kan maknanya masih bias kan alladi ijtahada disitu menjadi sifat dari al-rajulu nah seperti itu dan takdirannya disini adalah al-mujtahidu laki-laki yang bersungguh-sungguh seperti itu ya yang kelima madalla ala'adadil man'uti nah na'at itu menunjukkan jumlah atau bilangan dari man'ut contohnya ja'a rizalun arba'atu telah datang empat laki-laki kalau diterjemahkan seperti itu kan enggak diterjemahkan telah datang laki-laki yang empat kan artinya kan kurang kurang elok kan telah datang empat laki-laki ja'a rizalun arba'atu nah seperti itu ay makduduna bihadal adadi yang dihitung dengan hitungan ini seperti itu nah selanjutnya yang ke-enam al-ismu alladhi lahakot hu ya'un nisbati na'at itu berupa kalimat isim yang ada yak nisbatnya nah ini yang umum juga sebenarnya contohnya ro'a itu rojulan dimashkian atau misalkan yang paling umum ja'a as-sheikh an-nawawi al-bantani nah al-bantani menjadi sifat atau na'at dari sheikh nawawi ya nawawi sebenarnya kan menjadi sifat atau na'at dari nawawi ya sheikh nawawi tadi itu ay mansuban ila kalau yang tadi ya sheikh nawawi ay mansuban ila bantan ila bantan seperti itu dinisbatkan kepada daerah bantan nah itu yang ke-enam yang ke-enam yang ke-7 madalla ala tasbihin na'at itu berupa kalimat yang menunjukkan tasbeh contohnya ro'a itu rojulan asadan saya melihat laki-laki yang singa nah yang dimaksud singa disini adalah ai sujaan maksudnya adalah laki-laki yang berani karena singa itu identik dengan berani nah seperti itu contoh lainnya ro'a itu atau ja'a saja ya ja'a rojulun saklabun telah datang laki-laki yang saklabun nah saklabun itu arti letter serigala serigala itu punya watak licik nah sehingga diartikan telah datang laki-laki yang licik seperti itu ai muhtalon yaitu laki-laki yang licik wasaklabu yusofu bil-ihtiali karena yang namanya serigala itu disifati dengan liciknya nah itu yang nomor tujuh kemudian yang nomor doapan ma'an nakiratu allati radu biha al-ibhamu nah na'at itu menggunakan kata ma ma'an nakirah yang digunakan untuk menunjukkan makna yang mubham contohnya ukrimu rojuram ma' ya saya sedang memuliakan laki-laki ya laki-laki siapapun siapapun itu ma' disitu menjadi sifat dari rojuran ai rojuran mutlakon goyero mukoyadin bisifatin ma' yaitu laki-laki yang mutlak tanpa terbatasi oleh sifat apapun nah seperti itu laki-laki baik laki-laki buruk tampan jelek hitam putih semuanya saya muliakan ukrimu rojulam seperti itu dan terkadang dimaksudkan itu adalah ibaham atau mubham yang tahwil maksudnya disini saya nanti saya pelajari lagi tapi kalian perhatikan dulu contohnya contohnya disini li'am rimma jada'a kosirun anfahu nah li'am rimma karena urusan tertentu nanti untuk tafsirannya nanti ya karena urusan tertentu jada'a jada'a itu merasa besar kosirun seseorang yang pendek anfahu hidungnya maksudnya itu laki-laki tadi itu membesarkan hidungnya mungkin maknanya seperti ini karena urusan yang besar orang yang seharusnya itu bukan siapa-siapa terus dia merasa bisa segalanya ini kan biasa ya terjadi kalau dalam konteks sekarang orang desa tidak tahu apa-apa tentang politik begitu dengar berita tentang politik tentang isu-isu tertentu dia itu merasa tahu segalanya tentang politik mungkin contohnya seperti itu li'amrimah disini untuk tafsirannya atau takdirannya adalah ay li'amrin andimin sehingga ma disitu menjadi sifat atau na'at dari amrin seperti itu kemudian yang nomor sembilan yang terakhir adalah kalimata kulin wa'ayin ad-da-la tayini ala stikmal il-mausufi sifati jadi na'at itu berupa kalimat kulun atau ayun yang menunjukkan kesempurnaan mausuf kepada sifat contohnya antarajulun kulur rajuli kamu adalah laki-laki yang apa disini terdirannya adalah ay al kamilo firujuliati yaitu engkau adalah laki-laki yang sangat sempurna ay al kamilo firujuliati yang sempurna dalam sifat kelaki-lakian nah itu kemudian contoh lainnya wajah ani rajulun ayyu rajulin telah datang kepada ku laki-laki yang laki-laki yang ayyu rajulin takdirannya juga sama ay kamilun firujuliati yaitu laki-laki yang beneran laki-laki yang sifat laki-lakinya atau sifat jantannya itu beneran jantan nah seperti itu dan wayukolu aidun dan dikatakan pula jah ani rajulun ayyuma rajulin telah datang kepadaku laki-laki yang beneran laki-laki bizyadati ma dengan tambahan huruf ma seperti itu dan yang seperti ini ya itu mungkin contohnya jarang kita temui ya nah sehingga ini merupakan ilmu pengetahuan baru bagi kita karena kalau misalkan ada yang bertanya apakah kasus seperti itu ada ada nyatanya dibahas dalam kitab ini sehingga ada kalau tidak dibahas ya kemungkinannya ada kemungkinannya tidak ada tapi kalau dibahas ya sudah pasti ada kurang lebihnya seperti itu dan sekian dulu untuk video kali ini semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insyaallah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih